Kamu nih! Loh, kamu kok sampai kayak gitu? Kenapa emang? Kamu keberatan, aku tendang Apa sih Sina ini? Terima kasih telah menonton Tidak, kamu ngapain? Eh, dengar aku mau pinggirin motor dulu ya Aku kayaknya harus ngontong deh sama kamu Bang, coba deh Kamu, kamu sekarang jadi pemulung Enggak kok, gini aku barusan lagi itu ngambil rumput buat ya pakan sapi di rumah Oh, kamu sekarang kerjanya Ih, ya ampun, baju kamu Dan, ih, topinya Memang kenapa? Kamu mikir dong Kamu sekarang penampilnya kayak gini Duh, emang ada yang salah sama penampilnya? Oh iya, salah banget lah Kamu penampilnya gelap banget Dan kamu dipinggir dalam Wah, kayak gitu sampai topinya Ya ampun, inilah Kamu dari mana? Aku, ngapain yang nanya aku? Ya, udah kan cuma nanya Apa salah? Orang nanya Ya, enggak salah Cuma ya Kamu enggak wajar lah nanya-nanya aku Dan aku ketemu kamu di pinggir jalan dengan Penampilan kayak gitu Sudah lama ya kita enggak ketemu ya Udah lama banget Dan ketemu-ketemu kamu udah baru-baru jadi kayak gini Emang salah, aku tadi cari ruput Buat makan sapi Enggak salah Siapa sih yang bilang salah? Enggak salah Terus kamu kenapa rendahin kamu? Banyak itu ya kamu nih Aku juga enggak ngerendahin kamu Aku cuma bilang Kalau kamu sekarang tambah Berarti kan maksud aku gimana? Kamu sekarang udah Beda banget ya sama dulu Kamu sekarang kucil ya ampun Topinya tolong dong Kalau udah Udah jelek gitu Enggak usah dipakai lagi Emang kamu enggak pakein topi lagi? Mau aku beliin atau gimana? Enggak kok Aku juga ada uang kok di topi Kok kamu enggak beli? Kenapa kamu harus pake topi yang kayak gitu? Kamu dulu tuh keren banget Aku mau sama kamu dulu Karena kamu tuh keren Penampilannya oke banget Dan sekarang kamu jadi kayak gini Duh Gimana ya? Aku jadi ilfri banget Apalagi Ih Kamu nih Iya Loh kamu kok sampe kayak gitu? Kenapa emang? Kamu keberatan Aku tendang Apa sih isinya ini? Rumput? Rumput palingan Kamu jangan ngerendahin gitu dong Aku enggak ngerendahin kamu kenapa? Kamu kan juga punya sopan santun Ya emang? Kenapa? Kalau aku tendang Rumput ya Rumput kamu Kamu sakit hati? Ya udahlah Saya mau balik Yaudah Aku juga gak ada waktu buat ngomong sama kamu Terima kasih atas Aku cuma kentulan aja Yaudah Semoga Nanti kita bertemu lagi Dan kamu tidak akan sombong lagi Kayaknya aku gak pengen ketemu sama kamu lagi deh Kalau kamu masih Berpenampilan kayak gini Dan Yaudah Semoga aja kita bertemu Aku gak berharap banget sih Udah aku gak ada waktu Udah Udah ngapain aku ngapain Ke rumah kamu Palingnya rumah kamu sekarang juga miskin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hei Masa enggak Enak apa? Enak apa? Suara-suara jangan Gak usah diidak Di luar aja Kenapa gue ke dalam? Enggak Biar cuacanya enak Di luar aja Kok mendadak dari sini? Gimana? Ya kebetulan Rekan kerja saya Nyuruh Ya proyek itu Segera dikerjakan Gimana? Pak Angga sudah Dapat Untuk orang-orang Yang mau kerja di sana Oh kemarin saya Sudah cari Alhamdulillah sudah dapat Baguslah Kalau begitu Secepatnya Dihubungi Bagian pekerja-pekerja itu Nanti Biar secepatnya Kita Laksanakan Proyek itu Oh Iya siap pak Laksanakan Saya pasrakan Semua ini Sama Mas Angga sudah Oh iya pak Bentar dulu ya pak Tak buatin kopi pak Oh Gak usah lepot-lepot Ini Tidak apa-apa Tinggal bilang Ke mbak ini Bentar ya pak Saya juga Gak lama kok Ya biar ya pak Bapak-bapak Sambil Ngompron-ngompron Mbak Bentar Tunggu mbak Buatkan kopi pak Soalnya ada Post di depan Postnya saya pak Oh kopi berapa Dua Tiga sama saya Oh iya Bentar ya Makasih ya pak Ditunggu bentar ya pak Itu mbak saya Lagi buat kopi pak Mas Angga Repot-repot Saya juga Ini Ada urusan Loh Mas Tiga Kesini memastikan Ya Dimana Mas Angga sudah Ketemu gak Sama orang Yang mau berjas Di proyek kita Saya Pas rakan Proyek ini Sama Mas Angga Ya saya kan Juga mikir Selama Mas Angga Kerja sama saya Sudah Banyak Baik sama saya Iya pak Saya cuma Mau Minta tolong Sama Mas Angga Proyek ini Dikerjakan dengan benar-benar Karena ini proyek besar Jangan sampai Klien saya Kecewa Gitu Makasih ya pak Loh Ini Mbak kamu Iya ini Mbak saya mas Mbak kandung kamu Iya Mbak kok bisa Sama Bos saya Hah Bos Iya ini Bos saya Bos apaan Jadi Citra juga Sama kamu disini Iya pak Ini gimana Ceritanya ini Kamu gak peduli Datang kesini Aku disini Ke Adik kamu Angga Karena dia Kerja sama saya Kenapa Makasih ya Biar Biar adik Biar deni sendiri Sama Sinoval Gapain juga Diambilin Kamu kesini Nyamar Apa gimana sih Loh Maksud kamu Nyamar-nyamar Gimana Nyamar jadi Bos lah Katanya kamu Seorang Bos Kamu tanya Sama adik Kamu Atau Sama Menur Saya Siapa Saya Kan kalau Tanya adik Apu Kamu Bos Tapi Kalau aku Aku pribadi Aku kemarin Ketemu kamu Di pinggir Jalan Kamu Dengan Berpakaian Kayak Gitu Ini Apa Tiga hari Yang lalu Tiga hari Yang lalu Kamu Ketemu Aku Aku Cari Rumput Apa Seorang Bos Yang Bergoyang Atau Seorang Orang Kaya Dermawan Pun Apa Gak Boleh Untuk Yang Mengambil Rumput Sendiri Atau Nyapu Rumah Sendiri Cuci Mobil Sendiri Atau Gak Boleh Tapi Gimana Kalau Kamu Berpenampilan Kayak Kemarin Kayak Aku Enggak Percaya Kalau Kamu Seorang Bos Seorang Bos Itu Bukan Cuma Dilihat Dari Penampilannya Saja Siapa Siapa Kamu Ini Mediatur Saya Bentar Bentar Bacitra Kok Bisa Pernama Anova Yang Ada Masih Kecil Aku Men Pacaran Sama Dia Kopi Banget Masih Sekolah Dulu Tapi Gak Usah Dibahas Mas Angga Yaudah Saya Permisi Minum Dulu Ya Ya Sudahkan Permisinya Yaudah Mas Angga Saya Gak Mau Lama-lama Saya Juga Ada Janjian Sama Klien Lain Ya Saya Kesini Cuma Memastikan Mas Angga Sudah Dapat Gak Pekerja Yang Mau Kerja Di Proyek Kita Dan Saya Minta Sama Mas Angga Tolong Kerjakan Proyek Saya Dengan Semaksimal Mungkin Karena Ini Proyek Bisa Besaran Jangan Buat Klien Saya Kecewa Dan Untuk Kamu Kamu Kampung Nama Saya Kalau Kamu Mas Tiga Percaya Ini Kartu Nama Saya Dilihat Kok Mau Buru Buru Iya Saya Soalnya Masih Ada Janjian Sama Klien Gimana Kamu Sudah Percaya Ya Yaudah Untuk Kamu Jangan Pernah Hilah Orang Itu Dari Penampilannya Saja Karena Tidak Semua Orang Sukses Di Dunia Ini Harus Berpenampilan Keren Berpenampilan Itu Ada Waktunya Saat Kita Bekerja Kita Harus Rapi Saat Kita Liburan Kita Harus Keren Dan Saat Kita Ya Waktu Ruang Untuk Kerja Sampingan Seadanya Jadi Untuk Kamu Jangan Pernah Menilai Seseorang Itu Dari Penampilannya Saja Yaudah Oh Iya Pak Angga Saya Balik Dulu Ya Saya Sekali Lagi Minta maaf Atas Kejadian Ini Enggak Bapak Si Citra Juga Saya Anggap Bukan Musuh Yaudah Saya Pamit Dulu Terima Kasih Kopinya Yaudah Saya Pamit Dulu Masih Ada Janjian Sama Baik Yaudah Cid Untuk Kamu Sekali Lagi Saya Ingatkan Sama Kamu Yang Pernah Menilai Seseorang Itu Dari Penampilannya Saja Ya Aku Juga Minta Maaf Atas Ya Kemarin Aku Udah ingin Kamu Dipingkir Jalan Kayak Gitu Aku Enggak Bermaksud Untuk Menghina Kamu Itu Gak Apa Jadikan Semua Ini Pelajaran Dan Jadikan Motivasi Buat Diri Kamu Sendiri Untuk Kedepannya Lebih Baik Lagi Ya Aku Makasih Banget Ya Kamu Udah Percayain Adik Aku Ya Gak Apa Kalau Baru Kali Ini Aku Tahu Kalau Ini Si Angga Adalah Adik Kamu Yaudah Pasti Banyak Yang Lokal Ya Gak Apa Semoga Kamu Rezekinya Terus Lancar Ya Yaudah Aku Buang Dulu Ya Soalnya Masih Ada Janjian Sama Klien Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Saya Titip Itu Ya 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 Saya Minta maaf Ya Sekali Lagi Ya Gak Bapak Aku Jadikan Semua Ini Adalah Pelajaran Yaudah Makasih Banget Ya Kamu Udah Mau Maafin Aku Aku Gak Bermaksud Kamu Dipikir Jalan Kayak Gitu Ya Gak Apa Kok Jadikan Ini Semua Motivasi Buat Kamu Untuk Lebih Baik Kedepannya Jangan Pernah Sumpung Kesi Apa Yaudah Saya Pamit Dulu Assalamualaikum Mari Bangga Ya Ya Tidak 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 Sampai 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 Terima kasih telah menonton